Intro Pesawat A330 MRTT buatan Airbus sudah dalam kontrak efektif dengan pemerintah Indonesia Pesawat ini satu dari sekian alutsista lainnya yang diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan RI dari Airbus selain heli antikapal selam, helikopter angkut berat H225M dan pesawat kargo turboproob A400M Hal itu dinyatakan Kementerian Pertahanan RI dalam siarannya di laman Kemhan RI dan di akun media sosial Kemhan RI pada 5 September 2023 Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra menerima kedatangan delegasi Airbus yang dipimpin oleh Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley di kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat alutsista TNI dan meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga keamanan serta pertahanan keutuhan NKRI Dalam pertemuan tersebut, M. Herindra didampingi oleh Gerjen Renhan, Kemhan, Laksda TNI Supo Dwi Diantara Kabaranahan, Kemhan, Marsda TNI Jusuf Jauhari dan Kapus Alpalhan, Baranahan, Kemhan, Marsma TNI Yusran Lubis Terkait pengadaan pesawat transport tanker multiperan A330 MRTT dari Airbus oleh Kementerian Pertahanan RI Sejauh ini tidak ada pemberitahannya baik dari Kemhan RI maupun dari pihak Airbus Dalam beberapa hal, pembelian sejumlah pesawat untuk TNI Ketanudara oleh Kemhan RI seringkali tidak diumumkan pembeliannya dan tiba-tiba pesawat yang diakuisisi datang Namun merujuk pada alokasi anggaran pembelian pesawat tanker pada 21 Juni 2021 Portal Jens memberitakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyetujui pinjaman luar negeri sebesar 700 juta dolar AS untuk pembelian pesawat tanker udara Disebutkan bahwa Kementerian Keuangan RI telah memberikan persetujuan bagi negara untuk memperoleh pinjaman luar negeri hingga 700 juta USD untuk pengadaan dua pesawat tanker udara untuk TNI Angkatan Udara Hal ini terungkap dalam pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 26 April yang mencantumkan total 31 program Kementerian Pertahanan di mana pendanaannya melalui PNM telah disetujui Kementerian Keuangan